Intro Halo selamat malam semuanya, apa kabar? Kita ketemu lagi malam ini di Instagram Live Kita akan membahas ada pertanyaan yang paling-paling banyak ditanya Yaitu tentang gangguan bicara pada anak Gangguan bicara pada anak ini sebetulnya Tiap hari ditanyain terus ya Orang tua nanya mulut tentang bicara, bahasa, bicara, bahasa Padahal saya juga udah sering sekali ya menerangkan tentang ini Tapi pertanyaan yang paling-paling sering ditanya Sebetulnya sederhana banget Jadi, kalau terlambat bicara terapinya apa sih? Orang semua berpikir bahwa terlambat bicara terapinya ya terapi bicara Tapi apakah betul? Kalau terlambat bicara terapi bicara Jawabannya? Ya, ini yang kita akan bahas Nah, jadi sebetulnya Sebelum kita lebih jauh terapinya apa Kita mulai dulu dari dasarnya dulu Sebenarnya kalau seorang anak telat bicara Saya nggak bahas lagi deh Apa? Dianosis-dianosis Tapi begini Kalau seorang anak telat bicara Terapinya sangat bergantung sekali sama sebetulnya yang terganggu Apanya Jadi, kenapa kok dia telat bicara? Jadi, kalau dia telat bicara sebenarnya Kenapa? Dulu dia telat bicara Itu terapinya Nah, ini hari ini saya coba akan bahas Gimana sih petunjuk-petunjuk Supaya kita bisa terapi yang tepat Jadi, nggak meleset dan Yang paling penting saya selalu bilang Uang bisa dicari Waktu nggak bisa Karena waktu semua orang Semua manusia waktunya Satu hari 24 jam Jadi, kita nggak mau buang-buang waktu Nah, setiap anak Yang terlambat bicara Pertama kali Orang tua harus lihat Sebetulnya dia yang masalah apanya Bahasanya kah yang kita nggak ngerti Atau Bicaranya kah yang Nggak ada sama sekali Jadi, maksudnya Bahkan kata-kata aja nggak ada Suara juga nggak ada Ya Atau sosialnya yang masalah Anaknya nggak mau ngeliatin kita Dia cek ngomong juga cuek Gitu Nah, itu nanti akan berhubungan dengan Dianosisnya soalnya Ya Jadi, kita lihat dulu Setiap anak yang terlambat Bicara Yang semua orang bilang terlambat bicara Ternyata bisa yang terganggu dua Bisa bicaranya Bisa bahasanya Nah, emang apa bedanya Bicara sama bahasa Beda Bicara itu Bicara itu cuma gini doang loh Bicara itu kemampuan membentuk suara Jadi misalnya begini Membentuk suara itu Misalnya Membentuk suara ya Misalnya kata-katanya gini Seorang anak bisa ngomong Slippi Slippi Itu namanya bicara Bicara itu membentuk suara Sedangkan kalau bahasa adalah Suatu ekspresi dari Ekspresi komunikasi Jadi bahasa itu adalah Suatu ekspresi komunikasi Kita mau komunikasi Nah, menyampaikan suatu ide Menyampaikan suatu pendapat Itu baru namanya bahasa Nah, biasanya bahasa itu Disepakati oleh Suatu negara tertentu Artinya misalnya Bahasa Indonesia Ada bahasa Inggris Kan yang menyepakati Ya, negara itu gitu ya Jadi, beda loh Kalau terlambat bicara Terlambat bicara itu Bahkan membentuk Kata-kata aja Nggak bisa Kalau terlambat bicara Kalau terlambat gangguan bahasa Ya, bisa suara Tapi kita nggak ngerti Kita nggak ngerti Nah, ini nanti akan menentukan sekali soalnya Menentukan sekali Terapinya apa Nah, ada lagi yang ketiga ya Ternyata sosialnya yang terganggu sebetulnya Jadi Anaknya bahkan Ngeliatin kita juga Nggak mau Bayangin Cuma ngeliat aja ya Kita ngomong aja Nggak mau lihat Jadi, gimana caranya Dia mau ngomong Kita aja nggak didengerin Nah, itu yang ternyata Cukup banyak datang Dengan kegagalan terapi Saya pernah ada video Tentang kegagalan terapi Tapi salah satunya Saya pernah bahas Yaitu tentang Dianosisnya yang meleset Ya, jadi Kalau seorang anak Ternyata Terapinya Kok nggak maju-maju Perlu dilihat lagi Jangan-jangan Dianosisnya meleset Nah, ini yang paling sering datang Jadi, dia sudah terapi bicara Ternyata yang terganggu adalah Sosialnya Anaknya nggak mau dengerin Dengan baik Nah, ini tuh penting banget Karena tadi yang kita sudah bahas Bahwa Ini nih sebetulnya Harus cepat diatasi Karena waktunya terbatas 3-19% anak terlambat bicara 3-19% anak terlambat bicara Dan gangguan bahasa Dan ternyata 3-5% Berlanjut sampai usia besar Bahkan sampai dewasa Nah, 3-5% itulah Yang nanti Akan kesulitan sekali Karena bahasa itu Sampai sekarang Ya gimana Bahasa itu dipakai Buat Buat belajar Buat sekolah Buat nilai Karena nggak ada yang Nilai di sekolah Nggak pakai bahasa Ya kan Mau pelajaran Tapi matematiknya jago Tetap aja soalnya Soal cerita Ya kan Jadi artinya Bahasa ini Saya selalu bilang Bahasa ini kuncilah Kunci dari Kunci dari Hal-hal yang lebih besar Di kemudian hari Ya kan Mau kerja Pakai bahasa Mau Ngajar Pakai bahasa Mau ngobrol Mau Apa ya Mau komunikasi Sama istri Sama suami Juga pakai bahasa Ya Jadi bahasa ini adalah Sangat penting karena kunci Untuk masa depan Jadi Mau nggak mau Kita mesti cepat beresin Dan Buat para orang tua Hati-hati Banyak sekali Mitos-mitos Yang Beredar Yang justru membuat Bingung para orang tua Ini saya selalu ingetin lagi Bahwa ini ada mitos-mitos Yang Berbahaya Kalau di Berbahaya Kalau di Apa ya Didengerin sih Didengerin Tapi kalau diikutin Itu baru bahaya Misalnya gini Anaknya terlambat bicara Atau terlambat bahasa Terus orang Terus dari neneknya bilang Udah nggak apa-apa Dulu papanya juga terlambat Ya kan Sering begitu ya Papanya dulu juga telat Kakeknya juga telat Eh itu kan sepupunya juga telat Hati-hati Apakah betul Dia terlambat yang Memang familial Yang turunan Terus ada lagi Nggak apa-apa telat bicara Anak laki-laki emang cepet Cepetnya jalan Bukan cepet ngomong Ya itu sebenarnya nggak tepat Karena ada Ada batasan yang harus di Batasan yang harus Dicapai Kalau nggak dicapai Namanya terlambat Nggak ada alasan Dia jalan duluan Ya Jadi mau bila jalan duluan Tapi kan jalannya cepet Dok 6 bulan Mau jalan 6 bulan Mau jalannya 3 bulan Nggak ada hubungannya Karena bicara Ada batasan Tersendiri Ingat ya Jadi nggak ada hubungannya Antara Jalan lebih cepat Dan Ngomongnya lebih lambat Nggak ada Nggak ada Ya Nanti yang sering bikin bingung Terus habis itu mulailah Banyak pendapat-pendapat Dari teman Ada yang bilang Ini kayaknya autis deh Terus habis itu Ah biasa Anak laki-laki Kok anak laki-laki Emang telat ngomong Terus bilang lagi Ih kayaknya bukan autis deh Ini hiperaktif Ada ya Nanti pasti ada disini Yang nanya-nanya Anaknya belum ngomong Tapi kok aktif banget Autis Apa hiperaktif Nanti sekalian kita bahas dikit ya Bahkan Ya terus terang Ini hal-hal yang seperti ini Kadang-kadang sering ke dokter Dan lolos Karena dokter juga Kadang-kadang Yaudah lah gak apa-apa deh Yaudah gak apa-apa deh Padahal ada waktu-waktu Tertentu Batasan tertentu Yang harus dicapai Dan bila gak tercapai Yaudah Gak ada waktu lagi Untuk nunggu-nunggu Bahkan yang paling masalah Adalah kalau ada orang yang bilang Udah gak apa-apa deh Ini kan cuma speech delay Waduh itu Buat saya gak paling gak tepat Jangan pernah bilang Cuma speech delay Kepandean itu banyak Ditentukan oleh bicara soalnya Ya Jadi Saya gak bilang yang ngomongnya cerewet Pasti pinter loh Saya gak bilang juga Terus Kalau yang pendiem pasti gak pinter Saya gak bilang gitu loh Ya Tapi memang anak yang terlambat bicara Otomatis tadi saya bahas Bahwa Sekolahnya mungkin terganggu Karena sekolahnya pakai bahasa Semuanya pakai ngomong Ya Oke Sekarang kita Nanti kita akan Tanya jawab ya Di belakang Ini di depan saya mau ngobrol-ngobrol dulu Mumpung udah lama Saya gak cerita-cerita tentang terlambat Bicara Terlambat bahasa Nah Sekarang kita lihat dulu Masalahnya ada di mana Jadi Buat para orang tua Ya Mudah-mudahan ini bisa jadi petunjuk Kok petunjuknya di awal banget Ya saya sengaja petunjuknya di awal Biar nanti kita bisa tanya jawab Apa yang sulit buat para orang tua Oke Nomor satu Kalau ada anak terlambat Bicara atau bahasa Nomor satu Lihat dulu Anaknya Mau dengerin atau enggak Gimana tahunya mau dengerin Gampang Panggil namanya Ya Panggil nama maksimal tiga kali Jadi Ini clue yang harus dipakai Bahkan buat para dokter sekalipun Ya Sederhana sekali Panggil namanya Udah Udah itu aja dulu Gak usah banyak-banyak deh Saya gak minta Minta dia Dok dia Belum bisa nih disuruh Kalau ngambil AC Ngambil remote AC di kamar Iya udah lah gak usah jauh-jauh Panggil namanya Ya Jadi nomor satu Buat para orang tua Abis ini yang merasa anaknya terlambat Panggil Nengok atau enggak Begitu dia gak nengok Tiga kali gak nengok Artinya kita tahu Ini bukan bicaranya yang masalah Tapi sosialnya yang terganggu Ya Itu dulu Ya Nih Jadi kita bahas dulu Panggil namanya Panggil namanya gak konsisten nih Kadang nengok kadang enggak Nah bingung tuh Ya kan Bingung Saya kadang-kadang juga bingung sih Kalau yang udah ketemu gitu Ih setelah dipanggil kelima nengok Jadi jawabannya Nengok apa enggak Kalau dipanggil Batasnya tiga Jadi kalau lima Buat saya Kalau lima saya bilangnya Pasti ditulis di bukunya Dipanggil tidak konsisten Gitu tulisannya kalau saya Soalnya dia masih nengok Tapi Gak konsisten Nah Jangan lupa Nah terus kedua Untuk membuktikan bahwa dia memang Sosialnya yang terganggu Interaksi sosialnya yang terganggu ya Tadi kan dipanggil gak nengok Kedua Kalau pengen sesuatu Kalau pengen sesuatu Anaknya Narik tangan Atau nunjuk Nah Nanti orang tua banyak lagi yang bilang gini Anaknya kalau mau ngambil sesuatu Ngambil sendiri dok Ya itu mah saya juga udah tau Kalau mau ambil sesuatu Dia ambil sendiri Kalau gak nyampe Kalau tempatnya tinggi Apa yang dilakukan oleh si anak Ya kan Simple Dia pasti suatu saat ada lah yang gak nyampe Yang dia pengen ambil Tapi gak nyampe Apa yang dilakukan Mencari pertolongan Cari pertolongan tuh mestinya begini Kalau yang Saya gak bilang normal gak normal Tapi kalau yang sesuai dengan perkembangan Harusnya di atas umur satu tahun Dia bakal nunjuk Ya Dia akan nunjuk barangnya Jadi kalaupun dia Panggil mamanya Dia akan Misalnya dia belum bisa ngomong ya Tapi dia akan Hmm 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 Gitu Atau begini Tangannya gini Kayak minta Bisa minta Bisa nunjuk Nunjuknya begini juga gak apa-apa lah ya Gak harus Begini Susah ya kadang-kadang Begini boleh gak Gak tau sih kalau orang Jawa Mungkin begini kali ya Tapi kayaknya gak ada deh Kalau anak yang begitu Jadi Nomor satu Nunjuk apa enggak Kalau dia gak mau Kalau anak yang sosialnya Terganggu Interaksinya terganggu Dia akan cenderung Narik-narik aja Biasanya Jadi dia narik-narik aja Dan tangan kita Yang biasanya diarahin ke sana Tuh Simple ya Jadi Panggil dia Namanya Nengok atau enggak Lihat kalau mau sesuatu Dia Nunjuk Atau enggak Apa dia cuma tarik tarangan kita Atau justru malah Yang lebih sulit lagi adalah Anaknya narik juga enggak Nunjuk juga enggak Dia cuma nangis aja Sampai kita gak tau Ini apa yang dia Ini ya Yang dia Yang dia Mau yang mana Nah Itu berarti artinya Sosialnya yang terganggu Nah terus langsung kita Mengrucet nih Kalau yang sosial-sosialnya terganggu Interaksi sosialnya terganggu Itu kan interaksi sosial kan Artinya dia gak bisa Menunjukkan mana yang dia inginin Dipanggil respon Dia gak peduli sama lingkungannya Berarti kita harus Mulai curiga Dengan gangguan-gangguan Komunikasi sosial Gangguan komunikasi sosial apa Udah lah langsung Terus terang aja Yang kita takutin adalah Autis dah Langsung Kok cuma dua aja Cuma masalah nunjuk Sama enggak Terus habis itu Sama dipanggil Nengok apa enggak Langsung ngomongin Autis sih Iya emang begitu Tapi belum pasti autis loh Jangan langsung patah semangat gitu Langsung patah arang Aduh autis Enggak Enggak gitu Habis itu Kita udah curiga nih Mengerucut nih Oh kalau gitu Dia bukan Dia bukan Bicaranya yang terlambat Tapi dia Enggak mau dengerin orang lain Dan enggak mau Enggak mau kontak Enggak mau dengerin Enggak mau interaksi dengan orang lain Makanya dia telat bicara Nah bedainnya sama anak yang enggak ngerti Gimana Kalau anak yang enggak ngerti Kan ada anak yang enggak ngerti Anak yang enggak ngerti Masih dengerin Jadi kalau kita kasih tau Eh sini Kepalanya mana Dia dengerin gitu ya Tapi enggak dikerjain Orang dia enggak ngerti Nah itu baru namanya enggak ngerti Tapi dia dengerin Kontak matanya ada Dan kalau anak yang enggak ngerti Dia tetap Kalau ada keinginan sesuatu Dia biasanya akan tetap Mau nunjuk Beda dengan autis dan teman-temannya Autis yang segeng-gengnya autis itu Semuanya Kesulitan sekali dalam menunjuk Kesulitan sekali dalam berbagi Pengen menunjukkan sesuatu yang dia inginin Dan kesulitan sekali untuk dipanggil Nah baru kita nanti nanya Kita nanya nih Oh yaudah Jangan-jangan autis nih Nah terus Autis ingat Tinggal lihat video yang lama ya Video yang lama tentang autis Ditandai dengan dua hal Ada gangguan komunikasi dan interaksi sosial Dan yang kedua ada perilaku Sorry Minat yang terbatas dan perilaku yang repetitif Diulang-ulang maksudnya Ya Jadi Ada dua Ingat ya Kalau autis ada dua Adanya gangguan komunikasi dan interaksi sosial Terus yang kedua Gangguan minat yang terbatas Dan perilaku repetitif atau diulang-ulang Harus ada dua Kalau terpunyai dua-duanya Ya udah autis udah Ya Kayak apa bentuknya Kalau komunikasi dan interaksi sosial Udah tau dong Yang tadi dipanggil gak nengok Main sama anak lain gak mau Kalau main sibuk sendiri Gak mau interaksi Gak mau ngomong sama anak lain Kalau ngomong bahasanya bahasa planet Kita gak ngerti Eko Lali Kalau ngomong diulang-ulang Sering bubbling terus Kita gak ngerti ngomongnya apa Terus abis itu Kalau Ada Apa Kalau Kalau mau sesuatu Kalau ditanya Anggota tubuh yang mana Gak bisa Di peri-perintah gak bisa Itu gangguan komunikasi Dan interaksi sosial Kalau perilaku dan Minat Perilaku yang diulang-ulang Dan minat yang terbatas Baru yang kita ngomong tuh Anaknya suka jajar-jajarin mainan Mainannya di jajar-jajar Maunya mainnya roda Diputer-puter aja Terus Sukanya liat kipas angin Ya kan Plapping Jinjit-jinjit Kalau mainan harus rapi Kalau mau lewat pintu Harus pintunya itu Kalau masuk rumah Maunya lewat pintu yang ini Kalau lewat garasi Dia nangis-nangis tuh Karena tiap hari lewat pintu ini Kalau lewat pintu garasi Dia gak pernah Sekarang lewat situ nangis Terlalu attached Dengan suatu hal Sampai dia gak bisa keluar dari situ Itu baru namanya autis Kalau yang ini Kalau yang Mungkin pernah denger Yang saya bahas tentang Social communication disorder Social communication disorder itu Masih satu gang sama autis Ada beberapa penelitian Yang bilang Gennya sama Tapi Dia lebih ringan Dia cuma gangguan Komunikasi sosial aja Tapi gak ada minat terbatas Dan gak ada perilaku yang diulang-ulang Jadi Anaknya sama Ngomong susah Komunikasi susah Kontak mata susah Tapi gak suka tuh Jejar-jejarin mainan Ya Itu Social communication disorder Nah satu geng ini Satu geng yang masalah sosial ini Terapinya Bukan terapi bicara Nanti terapi bicara Terakhir Ya Terapinya adalah Sensor integrasi Ya Waktu itu saya pernah bilang Gak apa-apa Dianosanya telat Gak apa-apa Dianosanya salah Yang penting terapi mulai duluan Nah sensor integrasi ini Cukup lumayan membantu Baik semua Keterlambatan bicara yang manapun Kalau dia terlambat Bicaranya Karena sosial yang terganggu Emang ini Terapinya Sensor integrasi Tapi kalau terlambat Bicaranya Karena misalnya Memang Anaknya Gak mampu Bentuk kata-kata Nah sensor integrasi ini Ternyata membantu Karena sensor integrasi ini Bentuknya main Jadi anaknya nyaman dulu Baru nanti terapi bicara Ya Nanti kita bahas berikutnya Jadi Kalau betul Autist and the gang ini Ya Satu grupnya ini Dia Terapinya Sensor integrasi Jadi lihat Begitu kontak matanya Gak bagus Tadi dipanggil gak bisa Terapinya Apa Sensori Integrasi Di daerah saya gak ada Sensori integrasi Adanya okupasi Boleh Karena okupasi Sensori integrasi itu Sebenarnya ada di dalam Okupasi Jadi Sebagian besar di daerah Kalau di Jakarta Sensori integrasi sendiri Tapi sebagian besar Kalau di daerah Terapi okupasi Akan mencakup Sensori integrasi Kalau ada sensori integrasi sendiri Lebih baik Ya Tuh Jadi Mulanya SI dulu Baru Habis itu Nanti ada yang lagi Yang nanya Dok Katanya Kalau autist Terapinya Terapi perilaku Itu juga gak salah Nah Sensor integrasi kan Cuma memperbaiki Sosialnya Jadi dia Kontak matanya baik Kontak matanya baik Kontak matanya Mau dengerin Gitu Pertanyaannya mau dengerin Tapi mau nurut Atau enggak Ya kan Kita butuh nurut soalnya Karena kalau kita bilangin Eh Tolong ambil Ambil hpnya apa-apa Nah gak diturutin Ya sama aja dong Dia cuma ngerti Tapi gak diturutin Nah itu dia yang Namanya terapi perilaku Jadi Ingat ya Sosialnya terganggu Terapinya Sensor integrasi Anaknya tapi susah dibilangin Dari tadi lompat sana Lompat sini Anaknya Suka mukul Kalau dibilangin malah marah Tantrum Kalau dilarang tantrum Nah susah kan Bilanginnya Terapinya Perilaku Tuh Kalau dia autist Biasanya abis SI Dan terapi perilaku Better tuh dan Nah baru kita lihat Jadi nanti terakhir nih Kita lihat Wah kontak matanya udah bagus Dikasih tau udah nurut Tinggal kita lihat ngomongnya Kalau ngomongnya Ngomongnya belum bagus nih Baru terapi bicara gitu Jadi jangan terapi bicara dulu Terapi bicara Belakangan Ya Pada social communication disorder Pada social communication disorder Ingat tadi SCD Social communication disorder adalah Yang Mirip dengan autist Tapi gak ada perilaku diulang-ulang Nah itu Itu sering kita ketemu Terapi sensory integrasi aja Ternyata Anaknya udah nurut Baik banget Udah langsung ngomong Ya udah selesai Abis SI ya selesai Udah Kalau masih gak mau nurut Perilaku Kalau gak mau duduk diem Tambahin perilaku Terus kalau Habis itu langsung ngomong Ya udah gak usah terapi bicara Tuh Jadi Pertanyaan saya yang di awal udah terjawab Gak semua Terlambat bicara Harus terapi bicara tuh Ya Jadi kita Mungkin disini para orang tua Ada yang social communication disorder Anaknya pernah ke saya Lihat Kemarin gak ada Yang 6 bulan 6 bulan baru terapi Tadinya udah terapi Bayangin Udah 2 tahun terapi bicara Ya Jadi udah 2 tahun terapi bicara Dan dia bilang Dok ini kenapa ya kok Masih gak bisa bicara Saya bilang ya memang Lihat dia aja Bayangin Setengah jam di tempat saya Itu saya ngomong juga gak didengerin Secuil Setiap ketemu matanya kontak mata Dia langsung menghindar Ya Jadi begitu Lagi gini-gini Begitu melihat saya Langsung menghindar dia Dia aja menghindari kontak mata Gimana dia mau dengerin 6 bulan Terapi SI dan perilaku Tiba-tiba Dia datang 6 bulan kemudian Saya aja sih kaget ya Sejujurnya saya juga gak Bukannya gak berharap banyak Tapi saya terus terang kaget sih Dia 6 bulan kemudian Tiba-tiba dia datang Masuk pintu Terus tiba-tiba dia bilang Pak dokter Aku mau minta stiker tuh Belum terapi bicara Coba Ya Jadi dengan terapi yang tepat Ternyata dia akan jauh lebih baik Nah ini Sudah sebagian besar Sudah kelihatan ini ya Arahnya Tuh Sebagian besar sudah kelihatan Jadi Terapinya tergantung apa Nah sekarang Kita berikutnya lagi Tadi kita udah tau kan Yang sosialnya terganggu Nah sekarang Kita akan bahas sedikit Tentang yang Anak yang Kontak matanya ada nih Dipanggil bisa Tapi kalau dikasih tau apa-apa Gak ngerti Nah itu baru yang kita bilang namanya Keterlambatan Bicara Reseptif Ingat bicara Ada reseptif Artinya mengerti Dan ada ekspresif Artinya ngomong Ya Mengerti dan ngomong Reseptif dan ekspresif Kalau tadi kan Autis kan sosialnya Gak mau dengerin Gak hubungannya loh Sama reseptif ekspresif Orang dia dengerin aja Enggak Yang ini Dengerin Tapi gak ngerti Itu namanya Reseptifnya terganggu Kalau ngerti Disuruh apa aja bisa Tapi gak mau ngomong tuh dok Itu ekspresifnya yang terganggu Nah Kalau reseptifnya yang terganggu Ngertinya Gak ngerti Terapinya apa Terapinya juga sama Sensori Integrasi Nah rata-rata karena mereka nurut Kan mereka gak ada gangguan sosialnya Jadi mereka nurut-nurut nih Makanya mereka belum tentu Butuh perilaku Biasanya mereka Sensor integrasi Begitu dia udah dengerin baik Biasanya butuh terapi Wicara Karena jarang reseptif Berdiri sendiri Biasanya reseptif Gabung dengan Ekspresifnya terganggu Nah kalau anak yang dikasih tau Ngerti Dok ini semua bisa Dok dipanggil Nengok Ditanyain kepala mana Pundak mana Lutut mana Kaki mana Jangan gitu ya Itu namanya lagu Bukan nanya Ya Kepala pundak Lutut kaki Ya itu mah gak dihitung Ya Saya punya banyak banget Yang orang tuanya terjebak Jadi Kalau dia ditanya Kepala mana Pundak mana Lutut mana Kaki mana Ya emang iya orang dia Tiap hari juga nyanyi-nyanyi itu Jadi setiap kepala Pundak Lutut kaki dia gitu Anak autis tau banget Begitu Mereka jago-jago menghafal Dan orang tuanya Biasanya kecelek Disangka ngerti Kalau mau tau Langsung tanya Kaki mana Gitu Jangan kepala dulu Ya Kaki mana Kalau dia tau Oh berarti bener tau nih Yang berubah-berubah Hidung mana Lingam mana Gitu ya Jadi Jadi Apa Anaknya Mengerti dengan baik Biasanya Kalau yang ke saya Ya ini saya kasih tau ya Ke saya Biasanya Saya lakukan suatu gerakan Yang rahasia Enggak deh Enggak rahasia Semua orang boleh lakuin Kalau mau ngetes silahkan Yaitu Coba Kalau orang tuanya bilang Anaknya disuruh tos Bisa gak Jawabannya Bisa dok Disuruh tos bisa Oke Sekarang coba Tangan kita posisi salam Bilang Coba ditos Gampang ya Buat para dokter silahkan lah Mau ditiru lah Itu suatu gerakan Yang gak ada dibahas Dimana-mana Tapi itu betul-betul loh Kalau anak yang gak ngerti Apalagi anak yang autis Yang gak mau dengerin Anak yang cuma niru doang Anak-anak yang reseptif Yang gak ngerti Begitu kita tangannya salam Kita bilang Coba dong ditos dulu Pasti disalam Karena dia tuh gak denger perintah Dia gak ngerti perintah Atau gak denger perintahnya Dia cuma liat tangannya Dan itu yang sering orang tua salam Ya Soalnya banyak banget yang ke tempat saya Udah dok dikasih perintah Bisa Coba sini Yuk Tos dulu tas Disalam sama dia Terus coba lagi Yuk tas lagi Tas lagi Disalam lagi sama dia Mau 10 kali juga disalam terus Karena tangan kita Bentuknya salam Kalau anak itu ngerti Begitu kita bilang begini Tos dulu tas Pasti ditos Mau tangannya begini Tos dulu tas Pasti ditos Tuh Ya Keliatannya sepele banget Cuma begini doang Tapi Eh itu bener-bener loh Itu membantu sekali Saya Buat Apa ya Mendianosis lah Bahkan anak saya aja dulu juga gitu Cara ngetesnya Saya suka bilang Coba dong tutup pintu Padahal pintunya udah ketutup Kalau dia buka Berarti gak denger Kalau saya bilang tutup pintu dong Padahal kan pintunya ketutup Pasti dia ada di depan pintu Bingung dia Kenapa disuruh tutup ya Kan udah ketutup Nah gitu dong Kalau ngetes ya Saya gak minta anaknya diboong-bongin Saya gak bilang diboong-bongin Ini Ngetes adalah dia denger Apa cuma liat gestur Makanya saya selalu bilang Kalau ada orang tua yang bilang Dok anaknya bisa loh disuruh buang sampah Ya dia kan niru Kalau dia kita lagi buang Ada sampah diremet-remet Ya ada sampah diremet-remet Pasti dibuang otong sampah Dia niru Anak autis pun jago Social communication disorder pun jago Kan dia jago niru Liatlah dia Eh Buang sampah nih Buang Kalau mau tau Pengen ngetes Nih kasih sampah Jangan sampah beneran ya Nanti sampah beneran Kasih apalah kertas dilecek-lecek Bilang sama dia Tolong taruh di meja Nah Gitu dong Kalau bener dia taruh di meja Atau gini Tolong kasih papa Makanya saya bilang Jangan sampah beneran Ntar sampah beneran Jorok banget Kasih lagi ke meja makan Ya Jadi coba Kalau betul dia bisa ngerti perintah dengan baik Dia akan langsung Ambil Ikutin perintah Suruh taruh mana Atau kasih siapa Nah itu Yang kalau anak yang ngerti semua perintah Tapi Tapi Gak mau ngomong Ada yang gitu Jadi Taruh meja dong Taruh meja Kamu mau yang mana Yang ini apa yang ini Yang itu mau gak Tuh Enak ya diajak ngobrol Tapi gak ngomong Itu baru namanya Terlambat bicara ekspresif Terlambat bicara ekspresif Boleh silahkan Mau langsung terapi bicara Itu doang Yang boleh terapi bicara langsung Tuh ya Jadi dari sekian banyak terapi bicara Eh terapi bicara Dari sekian banyak gangguan bicara Ternyata yang langsung terapi bicara Terlambat bicara ekspresif Nah kalau yang turunan gimana Yang memang terlambat bicara turunan Yang tadi bapaknya ikut telat Kakeknya juga telat Ada Tapi terlambat bicara Familial Keterlambatan bicara familial Atau terlambat bicara yang diturunkan Itu biasanya Keterlambatannya beda tipis Jadi misalnya Anak lain udah bisa ngabungin dua kata Dia baru satu kata Gitu jangan cowok-cowok banget Itu juga boleh terapi bicara langsung Ya Ingat Kalau reseptifnya kurang bagus SI Kalau autis SI Terus habis itu ke perilaku Kalau gak mau nurut Kalau Terlambat bicara ekspresif Terapi bicara Terapi bicara bisa buat apa lagi Banyak dia Buat yang gangguan artikulasi Yang ngomongnya lancar Udah semua bisa Tapi kalau ngomong Kayak kemarin tuh dateng Kalau ngomong mobil Mobi Dede mau mobi Kok mobi sih gitu Kayak kemarin Dia Tiba-tiba Tiba-tiba ngomong Udah ngomong loh Tapi dia ngomongnya begini Saya sampe Gak salah denger nih Dia ngomong tiba-tiba Dikin es krim Hah Kok dikin sih Saya minta Ibu nya tadi dia bilangnya dikin Enggak dong Bikin Ah Coba diulang Emang mau bikin apa Dia ngomong lagi Dikin es krim Tuh dikin dia bilangnya Tuh Ada gangguan-gangguan artikulasi Artikulasinya kurang baik Gitu Nah itu baru Namanya Terapi Bicara Ya Artikulasi kurang baik Biasanya Membantulah Si terapi bicara ini Membantu juga buat yang Gak mau ngunyah Ya makanya ditelan-telan doang Tuh bisa lah Membantu-bantu gitu Ya Kalau Jadi ingat ya Bahwa Gak semua Terapi Bicara itu Berfungsi buat semua Keterlambatan bicara Enggak Jadi Gak semua Keterlambatan bicara Itu harus Terapi bicara Dan tidak harus dimulai Dari terapi bicara Malah sebagian besar Ternyata Gak harus terapi bicara Dan tidak harus dimulai Dengan terapi bicara Malah sebagian besar Harus sensor integrasi Jadi kalau buat yang Di daerah gitu ya Di daerah Gak bisa ketemu Sama dokter Jangkauannya terpencil banget Dan kebetulan bisa dapet Video saya ini Nah Anda bisa Coba Cari terapi Yang terdekat dulu Jadi Waktunya gak kebuang Soalnya saya banyak banget Yang datang dari daerah Mau ke Jakarta Butuh waktu Ya dok Saya udah rencana Udah nabung Udah setengah tahun Saya nabung dulu dok Buat ke Jakarta Coba kayak begitu Makanya video ini Instagram hari ini Saya buat Buat nolongin Buat semua Tapi Saya gak Gak pengen Kalau semua orang Terus jadi terapi sendiri Itu yang saya mau bilang Jangan sampai dengan adanya video ini Terus para orang tua main Oh yaudah Kalau begitu mah begini Kalau itu begini Kalau ini begitu Gak ke dokter Gak gitu Karena ternyata Terapi yang dibutuhkan Itu tetap spesifik Tiap anak Jadi tetap harus datang Ke dokter dulu Ini buying time lah Misalnya jauh Nabung dulu 6 bulan Bisa lah Lihat Oh iya ini sosialnya terganggu Oke kalau gitu Saya cari SI dulu Sambil kita tetap nanti Akan ketemu dokter Gitu Ya Jadi jangan coba-coba Terapi sendiri Jangan coba-coba Ngobatin sendiri Jangan coba-coba Di anosis sendiri Itu paling gawat Nanti Anda akan Kepleset Takutnya Kalau gak kepleset Bener ya saya juga Bersyukur lah Puji Tuhan Tapi kalau kepleset Repot Ingat Waktu gak bisa Ditambah Waktunya selalu sama Satu hari 24 jam Ya Jadi Tolong Sebisa mungkin tetap ke dokter Kita akan di anosis Karena Saya pernah ketemu juga banyak Yang memang Anaknya sudah betul Di anosisnya autis Gitu ya Dia terapi SI Nurut dengan baik Terus dia terapi bicara Di tengah terapi bicara Tiba-tiba dia getting worse Memburuk Anaknya mulai Gak mau lagi Anaknya Gak mau nurut Gak mau duduk diam Saya bilang Minta maaf Terapi bicaranya Udahan dulu Berhenti dulu Kita turun dulu Ke SI dan perilaku dulu Tuh Ya Itu yang saya bilang Terapi-terapi ini sebenarnya Individual sekali Ya Jadi gak semua anak Sama Tapi Apa yang saya sampaikan hari ini Bisa jadi panduan nih Buat Para orang tua Ya Buat Yang saya bilang Baking time lah Oke Apa yang saya sampaikan hari ini Lumayan dong ya Udah bisa membuka Wawasan Anda Nah sekarang kita coba jawab pertanyaan Nanti Mudah-mudahan Mudah-mudahan Dari pertanyaan-pertanyaan ini Juga makin memper Apa ya Membuka Wawasan Gitu Ini banyak yang mendoakan Dokter Sehat-sehat Terima kasih Mudah-mudahan semuanya juga sehat-sehat Ya Ingat Covidnya belum selesai Dok Nih pertanyaan Malam dok Mau nanya Anak saya sekarang usia 2 tahun Sejak usia 16 bulan Sudah di terapi SI dan NTW Wih Ini keren banget nih Coba Usia 16 bulan Sudah terapi SI dan TW Perubahannya sudah banyak dok Tapi bahasanya masih bermasalah Karena masih belum bisa Dimengerti Itu gimana ya dok Nah itu dia pertanyaan saya Sekarang dihanosanya apa dulu Ini kan udah 2 tahun Kita dihanosa dulu Oke lah Dia mulai dengan SI dan TW Sejujurnya TW Terapi bicara Untuk anak dibah 2 tahun Gini Terapi bicara tuh sebenernya Ada konsepnya Ada 2 sebenernya yang dilakukan Yang nomor 1 adalah Dia pijet-pijet Supaya ototnya bagus Otot-otot mulut Yang satu lagi Biar dia mau ngomong Jadi Artikulasinya baik Gini A coba A UU Gitu Nah nanti ditiru Jadi artinya Kalau anak dibahuh umur 2 tahun Baru 16 bulan Dia terapi bicara Kemungkinan besar Akan sulit sekali Dia bisa memenuhi dua-duanya Karena kalau dibahuh umur 2 tahun Paling banter Terapi bicaranya Yang bisa berfungsi adalah Yang pijet-pijet doang Karena kalau disuruh Mana mau Kan belum tentu loh Disuruh A Terus dia gak ikutin Terus ngapain dong dia Terapi bicara Jadi Sejujurnya saya akan bertanya lagi Tujuan terapi bicaranya apa Kalau tujuan terapi bicaranya Biar dia ngomong Saya lagi bertanya balik Anaknya udah mau dengerin belum Udah mau nurut belum Kalau belum Misalnya Si terapi saya bilang Coba buka mulut Terus anaknya lagi melengos Lihat sana sini Ya gak ada gunanya doang Waktunya terbuang Dan uangnya terbuang Jadi kalau 2 tahun Belum bagus Lihat lagi Balik lagi Kontak matanya udah bagus belum Udah ngikutin belum Datang ke dokter Jangan-jangan butuh terapi perilaku Dan itu Si terapi bicara bisa membantu Buat kekuatan otot mulut Tapi bukan ngomong dulu Buat kekuatan otot mulut dulu Ya Dok kalau bayi usia 17 bulan Udah berapa kata ya Harusnya sih udah ada minimal 4 kata di luar papa mama Normalnya mulai usia berapa bulan Anak mulai bicara ya dok Anak Anak ketiga saya Usia 16 bulan Belum bisa Bicara Masih ai-ai Nah itu deh 16 bulan Masih belum bisa bicara Boleh tunggu gak Jawabannya boleh Ya jadi Anda gak usah panik dulu Tapi minimal 16 bulan Udah bisa dikasih perintah Coba tos dulu mana Kisbaynya mana kisbay Dada dulu dada Mata gerit mana mata gerit Gitu Ya Tuh Itu orang Indonesia Kayaknya di luar negeri gak ada yang mata gerit Mata gerit Jadi cuma orang Indonesia aja yang seneng Tapi gak apa-apa sih Kalau anaknya bisa gak apa-apa Ya Jadi 16 bulan 16 bulan Kalau belum bisa ngomong Bisa tunggu Tapi hati-hati Ya Kasih perintahnya udah bisa Tadi tuh 16 bulan Belum ngomong Panggil namanya Lihat kalau mau sesuatu Nunjuk atau enggak Udah itu aja dulu Anak saya juga terlembat bicara Susah sekali kontak mata Gimana supaya dapet kontak matanya Itu tadi terapinya dulu Terapi sensor integrasi Dan Terapi perilaku Bisa gak SI dulu Bisa SI dulu Gabung sama perilaku langsung Bisa gak Tergantung Kalau kontak matanya masih kurang baik banget Gitu Biasanya SI dulu baru perilaku Sorry ya minum dulu Sorry ya minum dulu Nah Si Jadi tujuan utamanya Kalau anak yang kayak begini ya Kontak matanya juga belum bagus Kontak matanya dulu yang diincar ya Kita kejar dulu Kontak matanya Jangan kejar bicaranya dulu Anak saya sekarang Satu tahun sembilan bulan Anak saya udah ngomong Cuma kita gak ngerti Apa itu terlambat Bicara Oke 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 Ini Sebenernya Dulu saya udah pernah bahas nih Tentang keterlambatan bicara Ya Terlambat bicara Terlambat bahasa Gitu Ini saya mau bahas red flag deh Red flag bicara Jadi Red flag bicara itu Hati-hati Ini deh ya Kapan harus dibawa Saya tahu Milestone Milestone ada Milestone Umur segini harus bisa apa Umur segini harus bisa apa Ada lah Itu mah mau lihat di aplikasi juga banyak Tapi Kalau Kalau ditanya Ngomong Kata-kata Itu Harusnya Sudah ada Dari Umur Sembilan bulan aja udah ada Bicara Mama Papa Atau dada Nah 12 bulan Harusnya ada kata pertama Ya Ayah Mama Gitu Atau Bobo Gitu Ya Jadi Di umur setahun harusnya udah ada Jadi gak ada alasan untuk umur setahun Sebenarnya belum ngomong Tapi kayak tadi kan 16 bulan belum ada apa-apa Boleh gak tunggu Oke lah Kita boleh sampai 18 bulan Nah Yang harus dibawa Ini namanya red flag Red flag ini Harus dibawa Gak peduli Mau nunggu Gak boleh nunggu Ya Gak peduli saya Pokoknya ini harus dibawa Terdekat Kalau Tapi saya belum ada dana Kumpulin duit Tapi Dananya emang gak pernah ada Dikumpulin Pakai BPJS Tapi gak ada BPJS Ya udahlah itu diurus lah dari awal Makanya saya bilang BPJS Tolong diurus dari Lahir Bukan kalau ada masalah Baru diurus Dan jangan lupa Dibayar Ya Karena begitu Anda Begitu Anda butuh Anda belum bayar Anda harus bayar dulu Terus Dari bayar buat aktifnya Itu butuh waktu Sorry Saya bukan iklanin BPJS ya Tapi itu berguna sekali Nah Oke Red flagnya bicara Red flag bicara Reseptif Tadi ingat Reseptif Mengerti Nomor satu Kalau seorang anak Gak ada perhatian Atau respon Terhadap suara Atau bunyi Di usia berapapun Jadi dari bayi Baru brojol Ada suara baju lewat Gak kaget Kita teriak Gak kaget Gak ada nengok-nengoknya Dateng Gak usah nunggu besar Itu takutnya gangguan pendengaran Kedua Kurangnya kemampuan Berbagi perhatian Atau ketertarikan Dengan orang lain Pada usia 20 bulan Jadi umur 20 bulan Umur Umur Satu setengah tahun Lebih dikit Kurangnya kemampuan Berbagi perhatian Atau ketertarikan Dengan orang lain Jadi dia Gak tertarik Dengan orang lain Senangnya sendiri Ketiga Sering mengulang Ucapan orang lain Atau membeo Sampai umur 30 bulan Jadi yang anaknya Masih suka niru Ini apa? Dijawabnya apa? Mau ini enggak? Enggak Ini mau? Mau loh Tuh kan Disangka bisa jawab Coba Ini mau? Jawabnya pasti mau Ini mau enggak? Jawabnya pasti enggak Dia ikutin yang terakhir doang Tuh Itu namanya membeo Eko lali Sampai umur 30 bulan Dibawa Ekspresif Ekspresif itu Kemampuan ngomongnya ya Oke Kapan harus dibawa? Kalau Gak ada ketertarikan Terhadap suatu benda Pada usia 20 bulan Jadi dia sibuk sendiri Dikasih mainan baru Enggak tertarik Kasih mainan baru Enggak tertarik Umur 20 bulan Tolong dibawa Tidak mampu menggabungkan kata Pada umur 2 tahun Jadi enggak usah banyak-banyak Enggak usah ngomong umur 3 tahun Umur 2 tahun Belum gabungin kata Bawa Nih Orang tua Tidak mengerti perkataan anak Pada usia 30 bulan Ini yang tadi yang ditanyakan Anak saya 1 tahun 9 bulan Sudah bisa ngomong Cuma kita enggak ngerti Apa itu terlambat? Jawabannya enggak Karena batasnya Umur 30 bulan Tapi ya Kan tadi kita udah harus Minimal Jangan meleset jauh Enggak ngerti sih Enggak ngerti Tapi kita kan mestinya Udah ada 4 kata Sampai 20 kata Yang kita ngerti Jangan semuanya enggak ngerti Gitu ya Jadi udah ada Udah ada yang kita ngerti dikit lah Misalnya mama Bobo Duduk Itu ada lah Mobil cuma bil gitu Ada ya Itu harusnya dibawa umur 2 tahun Juga ada Jadi 1 tahun 9 bulan Lihat Kalau ada kata-kata Dikit-dikit Agak ya lumayan lah Yang kita ngerti Oke lah Kalau enggak ada sama sekali Ya tetap ada masalah Umur 2 tahun Jangan lupa dibawa Perkembangan sosial Perkembangan sosial Jangan lupa Umur 6 bulan Bawa Kalau jarang senyum Atau tidak menunjukkan Ekspreksi kesenangan Dalam bentuk lain Jadi Enggak ketawa Enggak senyum Enggak seru gitu ya Bawa Ya 9 bulan Kurang bersuara Dan menunjukkan ekspresi wajah Jadi umur 9 bulan Enggak ada suaranya Diem aja Kemarin dapet loh Yang umur 1 tahun Enggak ada suaranya loh Sama sekali Tuh hati-hati 12 bulan Tidak merespon panggilan nama Tuh kan tadi saya bilang 12 bulan Harus merespon panggilan nama 18 bulan Enggak bisa main pura-pura Jadi Tolong main pura-pura Ya Main pura-pura apaan sih Ya pura-pura lah pura-pura naik perahu Padahal Kok bukan naik perahu beneran Itu bukan main pura-pura Itu namanya naik perahu beneran Misalnya Di tempat tidur Di tempat tidur Terus bilang sama anaknya Yuk yuk naik perahu Naik perahu gitu Terus anaknya ikut-ikutan main Tawa-tawa Pura-pura Di tempat tidur itu Itu perahu Itu baru sosialnya baik Ya Tuh Jadi panjang deh Padahal tadi mau nanya doang Kan mau jawab Oke Berikutnya Dok anak 2 tahun itu Batasat swajarnya Bicara seperti apa Menggabungkan 2 kata ya Tadi udah jawab Apakah anak yang sering jatuh Kepala terbentur Lantai mempengaruhi otak syarafnya Tergantung sih Terbenturnya seberapa Kalau terbenturnya cuma Gak sengaja kepleset dikit Abis itu Kejeduk dikit Ya harusnya sih gak ngaruh ya Tapi kalau Dok anaknya pernah kebentur Kebentur lantai Seberapa tinggi Dari lantai 2 Ya itu mah ngaruh dong Ya Jadi tergantung seberapa tingginya Nah biasanya kelihatan kok Kalau bentar ada apa-apa Syarafnya keganggu Ya dia ada apa-apa Misalnya jalannya jadi terganggu Gitu dong Ya Gak Gak cuma sederhana aja gitu Ya Dok dulu pernah jatuh Terus terlambat perkembangan Jalan telat ngomong telat Kayaknya enggak deh Ya Dok saya mau nanya Parameter apa saja Jika terapi SI bisa di stop Atau berhasil Lalu setelah SI sebagai terapi apa Perlaku atau bicara Untuk anak SCD SCD tadi SCD Kalau dia Dikasih tahu nurut Bicak terapi bicara Kalau SCD nya Yang tipenya gak mau nurut Naik turun Naik turun SI dan perilaku SI nya kapan goal nya Biasanya dari terapisnya yang ngasih tahu Biasanya deket-deket umur 4 tahun Dia udah siap-siap Pindah ke okupasi Nah SI nya Biasanya Kelihatan tuh Terapi SI nya Berhasil kalau anaknya dipanggil nengok Kayak tadi tuh Saya punya kemarin Anaknya gak nengok loh Jadi maksudnya dipanggil nengok Main sibuk Giran saya Coba dong ditos dulu Kayak tadi saya bilang Tangannya gini Coba dong ditos Gak liat tuh Tapi ditos Tuh Denger kan Itu SI nya Berhasil tuh Ya Kontak matanya sih masih belum konsisten Tapi lumayan lah Dia nurutin Bagaimana cara terapi sosial Anak saya sudah terapi 3 tahun Perkembangannya baru 50% Tuh tadi Terapinya sensor integrasi dulu Dan terapi perilaku Ada gak sih terapi sosial Ada yang namanya Social communication disorder Itu sampai gede Anaknya biasanya nanti Susah tuh Kalau disuruh Apa ya Komunikasi dengan orang lain Gak mau Makanya di luar negeri Ada namanya terapi sosial Bentuknya kayak clear group gitu Kayak group Terus nanti latihan Kalau temennya nangis Diajarin nih cara ngomongnya gini Kalau temennya Ada yang bercanda Kamu responnya harus begini Gitu tuh Tuh terapi sosial 3,5 tahun Dianosa SCD Setelah terapi 1 tahun Perubahannya sangat signifikan Bagus ya Namun Setelah 4,5 tahun Dianosanya berubah ke Asperger Apa persamaan bedanya Antara SCD dan Asperger Bedanya Asperger masuk ke autis SCD gak masuk ke autis Karena Asperger Harusnya tetap ada Perilaku yang terbatas Dan Sorry Minat yang terbatas Dan perilaku yang repetitifnya ada Jadi kalau Asperger gitu Kan dia autis kan Asperger Jadi dia ada perilaku Yang diulang-ulangnya ada Dan minat yang terbatas Cuma Asperger itu Ciri khasnya khas Dia itu Minat yang terbatas Dan perilaku yang diulang-ulangnya Bentuknya pengetahuan biasanya Bukan benda Bukan main ulang-ulang Begitu bukan Biasanya pengetahuan Anaknya ngapalin dinosaurus Sampai apal Satu Satu buku Ngapalin kamus Ngapalin Nama Eh ngapalin Bondera Satu seluruh dunia Gitu dong Tuh baru tuh Asperger Jadi Asperger tuh biasanya Di awal-awal Susah bedain tuh Kayak autis ringan Kayak social communication disorder Susah Ntar Gedean dikit Kelihatan aslinya Di umur-umur 4 tahun Mulai Kalau suka sesuatu Kumpur terus Sampai apal 100% Biasanya suka ada yang bilang Dok Maren dapet ya Yang ada Dok dia udah baca Al-Quran Apal dok Dari depan sampai belakang Tuh coba Keren banget ya Maksudnya dia bisa ngapalin semua Tapi Gak mau dok Kalau dia ngobrol Komunikasinya gak mau Nah itu dia Jadi Asperger ini harus hati-hati Social communication disorder Juga hati-hati Anaknya rata-rata ngomong Kalau ditanya Ini apa Tangan Ini apa Buku Ini apa Gini Tapi begitu ditanya Eh tadi di sekolah Belajar apa aja Gak mau dia ngomong Kan dia gangguannya Komunikasi sosial Jadi Bicaranya bisa Tapi begitu dipakai Buat komunikasi Baru terganggu Ya Dok anak saya 3 tahun 10 bulan Manggil mama Ayah makan minum dulu Dan lain-lain Belum ada Tapi kalau nyanyi Banyak yang dia bisa Dia bisa Itu dia tuh Ini anaknya niru nih Manggil gak bisa Komunikasinya Lihat Manggil gak bisa Tapi nyanyi bisa Itu namanya niru Jangan terjebak Itu bukan komunikasi Nyanyi bukan komunikasi Kita kan komunikasi sama orang lain Gak pakai nyanyian Ya kan Jadi jangan Anggap meniru nyanyi Adalah suatu komunikasi Bukan Itu ngapalin Dok anak saya Usia 27 bulan Baru bisa bicara Mama, yaya, baba Apa yang saya harus lakukan Tadi balik lagi ya Yang saya bicarain hari ini Sosialnya Reseptifnya Apa ekspresifnya Kalau bingung Bawalah ke dokter terdekat Ya Dokter anak terdekat pun Oke Karena mereka sudah dilatih Semuanya untuk Mendianosis Gangguan-gangguan Bicara dan bahasa Pada anak 32 bulan Belum bisa ungkapkan Apa keinginannya Kayak pendiam gitu dok Tapi dia ngerti Apa yang kita bilang Apa itu perlu diterapi Gangguan apakah itu Nah ini dia Gak tau saya 32 bulan Kak Kalau Kayak pendiam gitu dok Tapi dia ngerti Apa yang kita bilang Apa itu perlu diterapi Kalau 32 bulan Belum bisa ungkapkan Ya tetap aja dong terapi Kalau dia bener ngerti 100% Apa yang kita bilang Walaupun panjang lebar dalam Eh tolong ambilin HP papa yang ada di kamar Yang ada di atas kursi Itu di dalam kamar Ngerti tuh Nah itu namanya Keterlambatan bicara ekspresif Bila Kak Bisa Kak Bisa langsung terapi bicara Tapi kalau dikasih tau Gak ngerti ya Berarti Jangan langsung terapi bicara ya Kalau gangguan bahasa ekspresif Terapinya apa Bicara langsung Panggil namanya Dari umur berapa Dari umur Satu tahun tadi Sebenarnya dipanggil nama Dari umur 6 bulan Makanya saya bilang Anak itu Namanya sudah ditentukan Dari Pas lahir Atau sebelum lahir Jangan sampai umur 6 bulan Masih ribut aja Ini namanya mau siapa Kayak kemarin ada yang dipanggil Yang satu panggil kakak Yang satu panggil abang Yang satu panggil mas Yang satu panggil Nama depan Yang satu ngambil nama tengah Gak nengok itu anak Bingung dia Dipanggilnya siapa Namanya aslinya Ya Dok minta tolong penjelasannya Mengenai diagnosis ADD Kalau ADD itu Kan temennya ADHD ya Temennya hyperaktif Tolong Bisa dilihat di video Saya yang sebelum-sebelumnya Tentang ADHD Ya Tentang ADHD Hyperaktif Dok Anak saya umur 5 tahun Dihanosa GDD Terapi SI sama TW Udah 1 tahun Ngomong sering gagap Dipaut Gak mau nulis sama fokus Masih kurang Apa perlu ditambah terapi yang lain dok Buat konsen fokusnya Gini Ini kan GDD ya kan Kalau GDD Hati-hati Biasanya mereka nurut Biasanya Tapi kontak matanya tetap kurang bagus Nah Kalau betul ngomongnya udah bisa Tapi tergagap-gagap Tapi dia bisa gitu ya Ditanya yang mana Segala udah bisa Di atas umur 5 tahun Tolong tes IQ Karena GDD Saya gak bilang pasti ya GDD Erat hubungannya dengan IQ yang kurang baik Atau retardasi mental Atau yang disebut Disabilitas intelektual Jadi kita bisa tau Ini anak fokusnya kurang Apa memang fokusnya yang kurang Atau dia tuh gak ngerti Sebetulnya bahwa Kalau di kelas tuh harus duduk Gak ngerti Kalau dia ajak ngomong tuh Harusnya dengerin gitu Dia gak ngerti Karena IQnya kurang Ya Jadi minta tolong di Itu Minta tolong harus di Cek dulu Kalau di atas 5 tahun tes IQ Tapi kalau belum 5 tahun Ya TW SI Kalau gak mau nurut Nah sana sini perilaku Gitu-gitu aja terus kan Kok sederhana banget Iya tapi tetep aja Dilihat dulu dong Ya Minta penjelasan tentang GDD Kayaknya dulu pernah deh GDD Ya Udah banyak yang kita udah bahas Nanti tolong dilihat di video-video saya yang lama Saya aja mampir lupa Karena ini kan IG Live ini Kan kita udah rolling terus Udah lama ya Dari awal pandemi Udah 2 tahun loh 2 tahun lebih Ya Jadi saya agak lupa Tapi nanti kita kapan-kapan bahas lagi Sering ikutin Live-nya Dr. Herbowo Anakku udah lancar bicara Dan makin aktif main sama temennya Puji Tuhan Mudah-mudahan tetep Itu ya Bicara dan bahasanya Tetep selalu baik Anak saya 4 tahun Sekarang dia nosa suspek ADHD Sekarang terapi SI dan TW Sama dokter tumbangnya di sekolah Menurut dokter gimana? Ingat Saya selalu bilang Anak yang ADHD Sebagian besar Sebagian besar Bahkan hampir semuanya Nggak telat bicara Jadi pertanyaan saya Ini kenapa dia di terapi bicara ya? Gitu Kalau dia bener ADHD Mestinya terapi perilaku SI Gitu dong Snowzelen Ada tuh snowzelen juga ya Bukan TW dong Kan dia ngomongnya lancar Saya tuh ADHD ringan Tuh ngomong mulu dari tadi Udah berapa nih? Udah Ih udah 52 menit Belum selesai ngomong saya Ya Gitu dong Jadi nggak telat bicara Kalau perkembangan emosi Usia 14 bulan Bagaimana dok? Waduh Saat ini lagi suka B.O. Tapi suka Apa ya? Kagulan tuh apa sih? Aduh sorry Nggak ngerti ya Tapi 14 bulan Perkembangan emosi Jangan heran Itu lagi Puncak-puncaknya tantrum ya Ring omel Mulu marah-marah Kalau nggak diturutin Tapi tenang Semuanya akan dilewati 6 tahun Dianosa masih GDD Masih fisio dan SI Ingat Kalau GDD Kan Terlambat ya Jalan Segala macam Motoriknya semua telat Ngomong telat Nah Kalau dia Ini bener nih Jadi fisioterapi dulu Sampai jalannya lancar Baru SI-nya lebih efektif Ya Sempat terapi bicara Tapi sempat berhenti Tapi dokter Tumukumang bilang Saat ini belum perlu Gimana ya dok? Itu tadi Bicara bisa belakangan Kecuali nggak bisa nelen ya Kalau anaknya GDD Dan nelannya kesulitan Ada gangguan menelan Betul Terapi bicara Tapi kalau Kerupuk makan dok Makan gigit-gigit yang keras-keras Bisa kok Oh yaudah Dia nggak ada hubungannya Sama gangguan oromotor Berarti dia butuhnya Fisioterapi dan SI Udah betul Anakku difonis Gejala autis Dirujuk ke pelayanan Okupasi terapi Nah itu dia Ini di beberapa tempat Okupasi itu Bergabung dengan SI Anak saya Diduga hiperaktif 4 tahun suka lari Dan teriak sana-sini Tapi interaksi dan komunikasi baik Kalau interaksi komunikasi baik Ngomongnya lancar Nggak bisa diem Nah itu baru tuh Ngomongin hiperaktif Ada videonya ya Silahkan dilihat Kayaknya udah berapa kali deh Anak saya sekarang Umur 3 tahun Di diagnosa Kemarin sakitnya Dandy Walker syndrome Dandy Walker itu Yang otaknya Perkembangannya kurang baik Di daerah belakang Di operasi pasang-sian Kalau bicara Dia bisa dok Cuma belum bisa jalan Nah tergantung Kenanya yang mana Tapi intinya terapi itu Mana yang tertinggal Cepat dikejar Jadi kalau jalannya lancar Eh sorry Ngomongnya lancar Jalannya belum Ayo fisioterapi Anakku pasien Noter Herbowo Tahun lalu Di diagnosa SCD Atau Asperger Tuh Saya aja ada beberapa Yang saya susah nih SCD apa Asperger Ada loh yang saya udah Apalagi kalau udah terapi Datang ke saya udah terapi Kadang-kadang udah susah ya Tapi sekecil Masih ada yang saya bisa lihat Udah masih terapi SI, OT, dan TW Itu ya Masih jalan terus Perkembangannya bagus sekali Sudah bawel Dan mulai mampu Membentuk kalimat Masih hafal Angka 1-1000 Tuh ya kan Kalau Asperger tuh gitu Tuh apal Apalnya gak main-main Kalau apal mah apal banget Ya Jadi Mereka biasanya jago-jago tuh Ngapalin Tapi tetep terapi Terapi kapan selesainya Wow Gak usah bayangin dulu lah Selesainya kapan Ya Selalu Bayanginnya tuh Ini dasarnya gimana gitu Ya Anakku tidak suka perubahan dok Tuh biasanya autis ya Saya gak bilang pasti loh Tapi anak autis yang paling gak suka perubahan Anak saya umur 3 tahun Di diagnosis atrofi otak GDD dan stunting Saat ini sudah terapi wicara Dan terapi SI Kondisi sekarang Paham perintah sederhana Tapi belum ada kata Atau bubbling Ini kompleks nih Ya Ada GDD Ada Ada GDD Ada stunting Mana yang harus diperbaiki dulu Jawabannya stuntingnya yang diperbaiki dulu Jadi gizinya tolong diperbaiki dulu Karena Mau terapi kayak apapun Kalau si otak gak dapet makanan Dia gak membaik Jadi bukan terapinya dulu yang dikejar Tapi gizinya dulu yang dikejar Jadi buat semua yang merasa Aduh jalannya belum Ngomong belum Anaknya kayak kemarin dapet 1 tahun Beratnya 4 kilo Dateng ke saya Saya bilang Terapi berat badannya dulu Nanti berat badannya normal Baru ketemu saya lagi Bukan sombong Karena betul Nanti kalau Bener kan Begitu berat badannya bagus Dateng dia Udah terapi gizi Pakai selang 8 kilo lah beratnya Dia bilang Dok Ini sekarang udah bisa berdiri sendiri loh Waktu dateng ke saya 1 tahun cuma tidur doang itu 1 tahun 4 bulan Ya Sekarang 8 kilo Udah bisa berdiri Belum terapi loh Belum terapi fisioterapi Udah bisa berdiri Ngomongnya udah bubbling Tuh lihat kan Baru berat badannya yang dikejar Kalau klinik tubuh kembang di Solo Bagaimana Jateng untuk penanganan ISD Untuk di Solo Silahkan ketemu Dokter Fadila Ya Di Solo Ada dokter saraf anak Yang sangat-sangat baik Sahabat saya Adalah dokter Fadila Ya Silahkan ketemu dulu Beliau Biar bisa dibantu Terapinya dimana Terapi sendiri Sederhana di rumah Bisa gak? Bisa Tapi dateng dulu Lihat dulu Seberapa jauh ketertinggalannya Makanya saya gak nyanjurin Anda semua kerjaan di rumah loh Dateng dulu Dianosis dulu Baru nanti Dilihat Bisa gak di rumah Ada yang SCD Sudah ngoceh Bahasa planet Tapi bagian tubuh Dia bisa nunjuk Kalau meminta ambilin tuh Sekarang dia usahain dulu Ambilin sendiri Itu udah bagus SI-nya udah berhasil Sekarang tinggal dia Udah ngomong belum Kalau SI-nya berhasil Nurut baik Tapi belum ngomong Baru tuh Tewi Anakku 4 tahun Belum bisa dijawab Kalau ditanya Nah itu udah masalah tuh Berarti komunikasinya Kurang baik Ingat Anak autis Dan social communication disorder Sebagian besar Sebenernya ngomong Nanti ke 4 tahun Tapi kalau ditanya Gak mau jawab Ini ada beberapa Yang menjawab ya Kayak ada klinik-klinik Yang disebut disini Pulau layanan autis Daerah Mojo Songo Itu bagus tuh Ya kan Ikut Eh by the way Ada loh Apa sih Grup-grup Grup-grup yang autis Grup tentang Terlambat bicara Banyak Ya Dok 21 bulan Prematur 34 minggu Dia baru bisa bicara Mamam, Abi, Dada, Ami Apakah mengajak anak Ke playground bisa membantu Mengajak anak ke playground Ntar dulu Sebenernya bisa membantu Itu bisa membantu Secara sensory Main di playground itu Prosotan, ayunan, jungkat-jungit Itu sensor integrasi tuh Ya itu Kayak clue ya Itu salah satu permainan Yang ada di SI Bisa membantu Tapi ya Kalau memang ketinggalan Kata-katanya Baru sedikit begini Ya tolong dibawa dulu dong Ya Nanti kita lihat Apakah terapi perilaku Akan dikerasin Atau terapisnya galak Jika anak menangis Terus di terapi perilaku Gimana? Enggak jawabannya Terapi perilaku yang betul Adalah tidak digalakin Gak usah dihukum-hukum Ada yang dihukum Dimasukin kemana lah Sebenernya gak begitu lah Ya Kalau dia nurut Dikasih reward Kalau gak nurut Dikasih tahu Gitu ya Gak usah pakai Dimarah-marahin Dok bagaimana menasehati Anak laki-laki Usia 8 tahun Kalau marah Kesel Masih suka pukul Kepalanya sendiri Nah itu pertanyaannya Kenapa dulu Dia pukul kepalanya Ya Kalau memang dia tantrumnya berlebihan Kadang-kadang sosialnya kurang baik Tanya balik Udah terapi SI belum Kalau bener dia Masih begitu juga Terapi perilaku Gak ngejar dok Masih mukulin juga Minum obat Ada loh yang minum obat Memang Untuk bisa Ini Untuk bisa Apa ya Untuk bisa Membuat dia Ini ya Terapi Obat untuk bisa Membuat dia tenang Anak saya 3 tahun 2 bulan Dengan epilepsi Kalau diajak bicara Jawabnya itu tuh aja Kayak hafalan aja Belum bisa cerita Itu dia Ya 3 tahun 2 bulan Harusnya sudah bisa Tanya jawab Kalau belum harus di Periksa Ya Karena kalau Cuma bisa Itu namanya bukan Komunikasi dong Ya Wih Masih banyak juga Pertanyaannya Eh tapi by the way Mudah-mudahan ini semua Sudah membantu ya Karena pertanyaannya Keliatannya kebanyakan sama Kalau anak motorik bagus Tapi belum ngomong Apa mungkin karena Kurang nutrisi Karena berat badannya Gak bagus Betul bisa aja Pokoknya saya selalu bilang Perbaiki dulu nutrisinya Kalau bisa sambil jalan Terapinya juga jalan Nutrisinya juga jalan Ya Wow Sekarang udah jam 8 Kita ternyata udah 1 jam Masih ada ekstra 1 menit Dok Anak saya usia 2 tahun 7 bulan Masih bubbling Ngoceh gak jelas Kontak mata masih sedikit Nah ini udah harus terapi ya Ingat tadi Kalau kontak matanya kurang bagus Tolong harus Terapi sensor integrasi Di Bekasi ada siapa ya Kalau di Bekasi Bekasi siapa ya Bekasi Sebetulnya ke arah Harus ke arah Jakarta ya Di Bekasi ada Kalau mau ke kliniknya Tumbuh kembangnya Prof. Rini Sekartini Itu ada kliniknya Untuk dokter tumbuh kembang Itu ada Kalau di Medan siapa Di Medan ada dokter Banyak itu Ada dokter Siska Ada dokter Johannes Ya kan Oh banyak lah Ya disitu ada banyak Bisa di searching lah Kalau gitu Googling Ya kan Apakah ADHD Seiring berjalan waktunya Akan berkurang Intensitas impulsifnya Iya lah Buktinya saya sekarang Gak tau tanya istri Masih impulsif gak Kayaknya masih deh Saya kalau impulsif mah Kayaknya masih tuh Buktinya dia kalau ngomong Suka saya potong terus Jangan marah ya Namanya juga suaminya Hiperaktif Ya Jadi kalau yang punya suaminya Hiperaktif Jangan diomelin Kalau suka motong Orang ngomong Kalau pasien yang ke saya Jangan marah ya Kalau saya ngomong Suka eh Kalau lagi cerita Suka saya potong Saya otaknya gak tahan Saya hiperaktif Jadi Agak kesulitan Kalau harus Gak motong Orang ngomong Ya sorry banget Jadi itulah Kesulitan saya Tapi ya So far Mudah-mudahan sih Yang datang ke saya Mudah-mudahan bisa mengerti Apa yang saya sampaikan Oke Waktunya udah habis Ternyata Kita udah panjang lebar dalam Bicara tentang apa sih terapi Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan hari ini Bener-bener bisa bantu loh Buat para orang tua Ingat lagi Ingat lagi Saya gak minta Untuk semuanya di terapi sendiri Saya gak minta Untuk ini di diagnosis sendiri Bukan itu yang saya mau Tapi saya cuma Berusaha membantu Para orang tua Untuk melihat Ini arahnya udah bener belum sih Karena kita tahu Kalau di daerah-daerah Ada juga yang terapi Terapinya ternyata gak pas Itu juga ada Bahkan di Jakarta juga Yang gak pas juga ada kok Karena kadang-kadang Bukannya salah diagnosis Bukan Karena semuanya fluktuatif Jadi mungkin waktu itu Betul terapinya itu Tapi kondisi yang sekarang Gak cocok Ya kan Jadi jangan di obatin sendiri Jangan di obatin sendiri Jangan diagnosis sendiri Jangan terapi sendiri Tolong datang Ke dokter anak terdekat Kalau di daerah yang terpencil Dokter umum juga bisa Dokter anak Dokter tumbuh kembang Dokter saraf anak Buat saya Semana aja oke lah Tinggal Anda silahkan datang Anda Nanti akan dapat diagnosisnya Dan itu akan dibahas Apakah perlu terapi Atau Anda masih bisa lakukan Dulu di rumah Ya Jadi bukan Anda yang menentukan Apakah ini di rumah atau enggak Ingat tadi red flagnya udah dibahas Masih kurang jelas Red flagnya Red flag itu Gejala yang Anda gak boleh tunda Nah kalau red flagnya tercape Tolong datang Kalau Anda lupa tadi apa Tinggal lihat videonya Atau di video-video saya Tentang keterlambatan bicara Ya Oke Satu lagi yang saya mau sampaikan Mungkin para orang tua Disini ada yang bilang Ya ngomong mah gampang Saya udah terapi segini lama Kok susah Saya udah terapi segini Udah tetap gak lancar Kayaknya gak bisa deh nih Kayaknya enggak Kayaknya susah Oke Saya selalu ingatkan Kita mulai dari hari ini Selalu perkatakan yang baik Ingat perkatakan yang baik Jadi dari awal selalu kita bilang Oke ini bisa Oke Ini kok susah ya Tapi saya yakin ini bisa Saya yakin ini akan maju Saya yakin Anak ini Akan berhasil Saya yakin anak ini Akan bisa lewatin terapi SI nya dengan baik Anak ini gak mau nurut Saya yakin Kalau saya bantu dengan terapi perlaku Anak ini akan bisa lebih membaik Apakah bisa 100% atau enggak Itu Tuhan yang tentukan Tapi apapun yang Anda perkatakan Itu yang akan Anda capai Perkatakan yang baik Hasilnya akan baik Kalau Anda perkatakan Tapi susah dok Anda akan alami itu memang susah Tapi ini gak bisa dok Ya emang gak bisa Karena Anda sudah bermindset Bahwa ini gak bisa Ya Selalu perkatakan yang baik Karena dari situ Semua kemajuannya Nanti akan bisa Terlihat Dan Ingat Selalu hargai Dari hal yang kecil Membaik sedikit Itu adalah awal dari Membaik yang banyak Tetap semangat Buat para orang tua Kita ketemu lagi Minggu depan Kita bahas lagi Tentang gangguan-gangguan Tumbuh kembang Dan masalah-masalah pada anak Di Instagram Setiap hari Kamis Oke Terima kasih Sampai jumpa Minggu depan Bye-bye Bye-bye Terima kasih Terima kasih.